Tapi sebenarnya, dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, mas, kita mesti dapat topi, Pak. Kedua, bahwa saya ingin mengajak semua masyarakat dalam menghadapi 2024 itu, mari kita gunakan pikiran rasio yang baik, ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Itu saya kira. Dan Anies, jangan lupa Anies itu, kalau Anda pilih yang baik, salah satunya pasti dapat Anies. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Tapi kalau Demokrat, harus AHY jadi wakilnya. Pasti kan nggak mau kalau Demokrat AHY tidak wakil. Mungkin begitu ya? Belum tentu juga. Tapi sejauh mana Anda yakin bahwa Anies ini bisa dapat kereta? Ini, dalam perjalanan yang saya coba bareng-bareng gitu dengan Mas Anies ya, diskusi segala macam, dan insya Allah kereta itu dapat. Kereta itu dapat? Dari nama-nama yang kita sebut tadi? Iya. Oke. Insya Allah dapat lah dari nama-nama itu gitu. Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya. Efek suara. Iya. Kotel efek. Iya, kotel efeknya besar loh Anies. Dan itu kan harapan semua partai yang mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Di samping dia mesti menang gitu ya, karena menang punya kekuasaan. Tapi kursinya kan mesti nambah. Oke. Terakhir ini, ada spekulasi ya, yang ngeri-ngeri sedap ya. Yaitu Puan Maharani diajak umroh oleh orang dekat JK. Orang menganggap JK ini adalah orang yang dekat dengan Anies. Kita tahu bahwa dulu misalnya menantu keponakan JK, Erwin Aksa ya, putra dari Aksa Mahmud misalnya, termasuk pendukung Anies di DKI. Dan diperkirakan JK pula yang akan jadi kingmaker bagi Anies misalnya, kalau seandainya mau cari partner. Nah yang menarik, tiba-tiba ada spekulasi Anies Puan. Menurut Bukun Taufik gimana? Ya kan, dalam politik sasa aja tuh. Anies Puan gitu ya, atau Anies Tovipah misalnya, kan sasa juga gitu. Tapi Anda sebagai pendukung Anies, happy gak kalau skenario terjadi? Ya itu pernah kita diskusikan ya. Kita diskusikan dan saya kira karena masih panjang waktunya, ya apa-apa. Berkembang, itu muncul gak ada masalah. Artinya muncul tidak ada masalah, nanti akan diputuskan saat-saat terakhir. Begitu ada skenario Anies Puan, Surya Paloh, yang menurut yang saya baca dan saya analisis ya, gak mau kalah, gak mau ketinggalan kereta. Datanglah ke Pak Jokowi. Lalu, yang saya baca juga, Sugeng Suparwoto, orang Nasdaq mengatakan, mengusung, mengajukan Ganjar Anies. Tapi saya mengatakan, kalau dalam perspektif Surya Paloh, rasanya bukan Ganjar Anies. Anies Ganjar. Dalam perspektif Jokowi, Ganjar Anies. Pendapat Anda? Iya, saya kira gini, kalau kita perhatikan sekarang-sekarang ini, semua tuan-tuan partai datang ke Surya Paloh. Terakhir SBY, Prabowo. Artinya apa? Kan Surya Paloh, leader itu disitu dalam hal berhubungan dengan pemilu 2024. Saya kira pendapat Surya Paloh itu akan lebih dominan. Dan, seperti rahasia umum, Surya Paloh dianggap dekat sama Anies. Dekat sama Anies. Jadi, kedekatannya itu, Sobat Dara sekalian, Anies Deklarator Nasdem Ormas. Juga pernah bekerja di Metro TV sebagai freelancer. Waktu itu ada acara apa sama Freda Liguina. Kita bacakan lagi ya, Bung Taufik. Tapi sebenarnya, dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hoviva. Hoviva? Iya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama, soal gender juga. Gender, oke. Yang kedua, Jawa Timur. Jawa Timur. Yang ketiga, Muslimat. Muslimat. Keempat NU. Nah, ini saya kira kalau ini kita bisa dapat agak ringan untuk memenangkan pertandingan. Ini kalau ini pertandingan. Begitu ya? Karena Anies persepsinya kalau Islam, Islam modernis ya. Tapi kan sama-sama basis Islam jadinya. Iya, kan gini, gini. Saya pernah mendiskuskan seseorang ya, bahwa Anies itu dianggap kanan. Iya. Saya bilang keliru Anda. Di mana Anies kanan? Gak ada ciri-ciri Anies ketuk kanan. Hmm. Gitu loh. Bahwa kanan mendukung Anies kan gak ada yang salah. Ya, seperti kanan mendukung Prabowo. Iya, kanan mendukung Prabowo. Prabowo. Atau yang kiri mendukung X. Iya. Kan gak ada masalah gitu. Nah, tinggal ke depan segera bagaimana yang tengah-tengah itu juga bisa kita dapat. Hmm. Nah, itu figur Anies bisa masuk di situ. Gak, sebenarnya kan Anies menengah perkotaan, educated kan. Dari kelompok-kelompok kelas menengah rasional sesungguhnya. Tapi persoalannya dia sering sekali dijebak, dipersepsikan sebagai militan, radikal, ekstremis, begitu. Nah, itu kan orang aja yang membangun itu. Saya bilang, satu contoh nih, kemarin tiba-tiba ada yang demo, mendukung Anies FPI palsu. Iya. Itu kan buatan. Artinya apa? Bahwa preming Anies sebagai kanan itu dibuat. Iya. Itu kan, gak ada salahnya juga orang kanan mendukung Anies, gak ada yang salah menurut saya sih. Iya, saya mengatakan, misalnya front persaudaraan Islam yang benar itu mendukung siapapun, dia gak ada masalah. Itu gak ada masalah gitu. Dia organisasi resmi. Soal tidak didaftarkan itu soal lain. Kan resminya organisasi itu kalau dia mengadakan kegiatan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mengadakan kegiatan yang benar, dan lain sebagainya. Tidak klandestin bawa tanah ya. Yang menjadi masalah itu, pertama palsu. Iya. Itu kan patah. Sepertama palsu, kedua dikawal dengan rapi. Dikawal dengan rapi. Biasanya kan kalau yang FPI yang asli itu biasanya langsung dicegah kemana-mana. Jadi nampak kelihatan bahwa memang dibangun itu. Dan lalu ada yang mentweetnya biasanya kan? Iya, ada itu. Kelompok-kelompok itulah. Iya, betul. Yang memfitnah saya juga. Allahu Akbar ya, saudara-saudara. Kita tidak ingin membangun politik ini dengan fitnah. Maunya dengan hal yang baik-baik saja ya. Oke. Iya, gini. Bung Taufik, kadang-kadang kan orang melihat Anis itu adalah sosok yang memang kalau di internasional membanggakan. Charming, ya kan. Gesturnya. Ini mohon maaf ya. Jauh lebih baiklah dengan incumbent sekarang ya. Kalau gesturnya, bahasanya, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Tapi orang selalu mendeskreditkan, ah itu cuma penampilannya doang, kalau kerja nggak bisa. Selalu bilang begitu, ya kan. Kan biasanya kan orang cerdas, orang smart itu selalu dihadapkan pada, ah kalau kerja nggak bisa, cuma pintar ngomong doang. Nah citra Anis itu selalu dibegitukan, dicitrakan begitu. Gini, itu kan orang yang menciptakan citra itu. Tapi dia kan nggak pernah mau melihat secara batin, secara nurani, secara fakta, apa yang terjadi di DKI. Banyak yang dilakukan Anis dan itu melakukan perubahan-perubahan yang besar. Contoh yang baru saja terjadi kemarin. Formula E. Formula E misalnya. Dalam sejarah itu kalau saya tanya ketemu para pembalap yang senior-senior, dia bilang itu mimpi gue nih. Dari kecil, ada balapan formula di Jakarta, baru Anis yang wujudin gitu. Oke. Kayak Bung Raipli kalau lihat JIS gitu, menurut saya itu menjadi kebanggaan Indonesia loh JIS itu. Besar sekali dan sangat bagus gitu. Nah itu kan Anis juga gitu. Terus kalau kita lihat lain-lain gitu, nah ini kan kenapa? Karena ada orang yang nggak mau melihat itu secara fakta. Oke, yang dilihatnya adalah kampanye Pilkada DKI. Kampanye Pilkada DKI yang lalu. Jadi, kan kalau yang lalu yang menang non-anis, itu nggak ada cerita itu. Iya. Apa intoleran, nggak ada cerita macam-macam gitu loh. Ini kan juga nggak fair gitu. Ketika kita yang menang terus dicap yang lain. Itu yang saya kira harus segera diberesin di negeri ini gitu. Kemudian, kalau tidak 0 persen, siapapun calonnya oligarki berkuasa lagi. Bikin rakyat Indonesia miskin, susah, dan tertindas lagi ya. Kemudian, Anis harus capres siapapun cawapresnya. Karena kan ada juga ya, wacana misalnya Prabowo menginginkan Anis menjadi calon wakil presidennya. Kan begitu ya rasanya. Nah, tetapi ada misalnya Ganjar Anis misalnya, atau Puan Anis ya. Nanti dikomentari soal itu, sekaligian closing statement. Tapi ini saya tanya hal kecil aja. Jadi, anggota DPR DKI udah berapa lama Pak Topik? 7 tahun. 7 tahun berarti 2 periode ya? 2 periode. Kalau boleh tahu, itu pendapatannya berapa? Ini, waktu pertama sih kecil. Sekarang aja, sekarang dulu? Sekarang bisa di atas 100 juta tuh. Oke, apa aja komponennya? Misalnya, uang perumahan. Uang perumahan berapa? Uang perumahan, pimpinan itu 80 juta. Per bulan. Wah, keren banget. Kan kita gak punya perumahan. Iya, oke. Lalu? Kemudian, uang transport. Itu anggota pimpinan gak dapat. Karena pimpinan ada kendaraan kan. Kemudian, uang transport. Uang transport berapa? Sekitar 22. 22 juta. Terus, ada uang komunikasi. Uang komunikasi berapa? Sekitar 12 jutaan. 12 juta. Yang lain-lainnya itu kecil memang. Iya. Saya, misalnya saya sebagai pimpinan bangga, itu cuma 286 ribu. Per bulan. Per bulan. Itu gitu. Yang kecil-kecil lah yang lain. Tapi intinya adalah, kalau misalnya dia pimpinan, penghasilan semuanya itu di atas 100 jutaan per bulan. Kalau dia non-pimpinan, anggota biasa? 100 jutaan. 100 jutaan juga. Kalau gitu, kita nyalon anggota DPRD DKI. Oke. Dan itu kalau udah awal dulu, yang bilang kecil dulu berapa? 26 juta. 26 juta, itu tahun berapa? 5 tahun lalu lah, 7 tahun lalu. Oh, yang pertama kali awal ya? Iya, itu tahun 26 lah. Oke, jadi sekarang lumayan ya, signifikan. Itu penambahan itu pada periode yang kedua ini ya? Yang kedua. Pada periode kedua ini. Oke. Bung Taufik, silakan tadi posisi Anis sebagai wakil presiden, dan kemudian mungkin Anda closing statement kepada sobat RH sekalian. Apapun yang ingin disampaikan, closing itu boleh 50 menit. Silakan. Jadi gini, bahwa ada yang menghendaki atau yang berpendapat bahwa bagaimana kalau misalkan Anis jadi wakil presiden. Ya, kita terima aja dulu. Kan sekarang ini gak boleh juga kita menolak, biar aja kita terima dulu. Jangan harga mati gitu ya? Jangan harga mati dong, ini menjadi bahan diskusi gitu ya, bahan diskusi. Kan nanti ujung-ujungnya tadi hasil survei itu kan, mana yang terbaik gitu ya. Jadi, kita selalu, saya selalu begitu. Saya bilang, mas, ini gak boleh kita tolak. Nanti kalau ditolak tertutup pintu semua. Ini gak boleh ada menciptakan musuh, gak boleh. Sebelum closing statement, saya jadi tergoda tanya lagi. Kan Anis bulan Oktober ya, selesai ya? Iya, tanggal 16 Oktober. 16 Oktober. 16 Oktober, Anis selesai, 17 Oktober, Prabowo ulang tahun. Gak ada kaitannya, tapi itu 17 Oktober, Prabowo ulang tahun. Nah, berarti nanti, Mas Taufik full akan, ini, membackup Anis untuk setelah tidak lagi di Gerindra dan di PRDK. Iya, iya, saya kira itu kan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab saya yang pernah mendorong Anis ya, mau gak mau gitu ya. Oke. Ya, apalagi kalau nanti Mas Anis selesai 16 Oktober, dia mesti banyak turun. Banyak bersosialisasi ke daerah-daerah ya. Banyak bersosialisasi ke daerah ya. Kalau sekarang kan memang, mungkin lawat media, hari kan sekarang mau sosialisasi pun, kan harus di luar jam kerja. Iya. Sabtu minggu lah kalau gitu. Nah, ini, ini saya kira yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa, ya mari kita berpolitik yang baik lah, yang santun, jangan muncul lagi tuh fitnah gitu ya. Tidak perlu mempertentangkan gitu. Kalau kita sodorkan yang baik-baik, maka akan ketemunya gagasan baik-baik. Iya. Itu yang paling penting buat saya gitu. Jangan sampai kemudian calonnya baik-baik, tapi pendukungnya fitnah-fitnah semua. Fitnah-fitnah semua, itu yang saya kira gak baik. Pak Taufik closing statement ke Sobat RH sekalian. Ya, Sobat RH sekalian, saya kira pertama channel RH ini memang, saya memang ikuti terus nih. Saya ikuti juga, dan kedua bahwa saya ingin mengajak semua masyarakat, ya, dalam menghadapi 2024 itu, mari kita gunakan pikiran rasio yang baik, ya, sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Itu saya kira. Iya. Dan Anis, jangan lupa, Anis itu, Anis itu, kalau Anda pilih yang baik, salah satunya pasti dapat Anis. Terima kasih. Terima kasih.